Intro Nah di Makassar ini kan daerah yang sudah cukup perbobaan maju Tapi di slab areasnya, di area-area termasuk, saya tahu ada kasus pernikahan dini Jadi anak usia SMP yang seharusnya melanjutkan sekolah itu malah menikah Saya sangat concern pada isu ini gitu Biasanya pernikahan itu didorong oleh apa? Faktor ekonomi yang pertama, terus yang kedua faktor kurangnya pendidikan Dan kurangnya kesadaran orang tua juga bahwa kita itu harus mendukung anak untuk mengenyam pendidikan tinggi Jangan hanya kita sudah merasa dia sudah SMP, dia sudah puber, sudah boleh menikah gitu Padahal mungkin organnya dia belum siap, secara psiko emosional juga belum siap Karena untuk menikah itu kita butuh bekal mental dan juga finansial Jadi jangan sampai karena kita ingin meniadakan beban finansial itu Kita langsung menyuruh anak menikah Padahal sebenarnya kita harus melatih mereka untuk independen Utamanya anak perempuan ya, karena biasanya perempuan yang dibeginikan ya Di kota ini masih ada, bukan hanya di daerah Kalau di daerah mungkin jumlahnya lebih banyak Tapi di kota yang semaju Makassar itu saya masih menemukan kasusnya Di darjur saya masih terjadi Selain ekonomi, butuh uang ya Mungkin orang tuanya sudah tidak sanggup biayain jadi biaya Maksudnya